Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta International Stadium, JS, tempat berlangsungnya babak perempat final Tiala Dunia U17, Jumat 24 November malam. Hujan tersebut berlangsung jelang pertandingan perempat final antara Brazil melawan Argentina. Hujan memang cukup deras mengguyur JS. Akibatnya, lapangan terlihat banjir di beberapa bagian saking derasnya hujan. Hujan deras yang mengguyur lapangan terjadi ketika tim Brazil dan Argentina sedang melakukan pemanasan jelang pertandingan. Alhasil, sesi pemanasan yang menggunakan bola cukup terganggu karena tak bisa berjalan dengan baik. Pantauan di stadion, cukup banyak genangan di JS karena hujan tersebut. Bahkan, rumput dalam genangan tersebut terlihat menghitam yang tak sedap di pandang mata. Garis tengah lapangan yang seharusnya berwarna putih pun terlihat luntur karena hujan. Untungnya, hujan deras di JS tidak berlangsung lama. Petugas langsung sigap berusaha menghilangkan air dari genangan yang dapat mengganggu jalannya laga. Terlihat petugas mendorong air keluar lapangan. Adapun duel Brazil melawan Argentina terpaksa ditunda selama 30 menit dan dijadwalkan kick-off pada pukul 19.30 WIB karena hujan deras yang mengguyur JS. Kondisi lapangan yang becek tidak memungkinkan untuk memulai laga sesuai jadwal. Sementara penonton terlihat cukup antusias menanti duel klasik ini. Pendukung dari kedua kesebelasan sabar menanti sampai pertandingan dimulai. Karena ini merupakan pertandingan terakhir piala dunia U17 yang digelar di Jakarta International Stadium. Diketahui bersama bahwa sebelum gelaran piala dunia U17, rumput stadion ini dilakukan penggantian. Waktu yang terlalu mepet menjadi faktor utama tidak maksimalnya kondisi rumput. Setelah kejadian ini PSSI mendapat kritik keras dari berbagai pihak terutama netizen Indonesia. Banyak yang menyesalkan peristiwa ini. Penggantian rumput yang sangat mendadak di Tuding menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta International Stadium. Memang jika diperhatikan, dari empat stadion yang digunakan untuk piala dunia U17, JS merupakan stadion yang paling tidak siap. Terutama dalam hal kondisi rumput. Berbeda dengan stadion si Jalak Harupat Bandung, kondisi lapangan stadion di Kabupaten Bandung itu sangat siap menghadapi situasi hujan lebat. Tidak ada genangan sedikitpun di sana. Namun dari kejadian banjir di Jakarta International Stadium tersebut belum ada tanggapan dari PSSI. Terima kasih telah menonton!